Sejumlah harga bahan pangan di Kabupaten Bangka Selatan Kepulauan Bangka Belitung mengalami fluktuasi diantaranya cabai, beras, bawang-bawangan, gula pasir, hingga sayur-sayuran. Hal tersebut disampaikan Kepala Bidang Perdagangan, Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Bangka Selatan, ERA Fitrawati, usai memantau persediaan dan harga pangan distributor bersama Satres Krim Polres Bangka Selatan. ERA mengatakan pemantauan harga dan persediaan kali ini dilakukan di 3 distribu sor besar di Kecamatan Tobuali dan 1 pasar tradisional. Ada pun harga pangan yang mengalami perubahan yaitu beras jenis premium kemasan 5 kg dibanderol Rp80.000, Rp2.000 per 5 kg. Begitu pula dengan harga bawang merah per hari ini turun di kisaran harga Rp60.000 hingga Rp75.000 per kg, tergantung jenis dan ukuran bawang merah yang dijual oleh pedagang. Harga tersebut mengalami penurunan Rp5.000 jika dibandingkan pada hari kemarin yang dibanderol Rp80.000 per kg. Harga masih terbilang stabil, cuma ada kenaikan sekitar di posisi jagung, ada kenaikan di gula, di beras juga ada penurunan harga dalam satu bulan ini. Jadi, stok dinyatakan aman sampai satu bulan ke depan karena mereka selalu sirkulasinya tetap per lima hari itu ada dua kali sampai lima kali pengiriman. Era memastikan untuk stok bahan pokok dipastikan tetap aman dan tercukupi selama satu hingga dua bulan ke depan. Apabila sirkulasi atau pengiriman barang dari kota Pangkal Pinang menuju kota Tobuali tetap terjaga. Mengingat selama lima hari, sekali pengiriman bahan pokok dilakukan dari gudang pusat di Pangkal Pinang. Dari Bangka Selatan, Eko Septento Rashim, TVRI Bangka Belitung melaporkan.